Intro Kejaksaan Agung masih terus mendalami Kansus Dukaan Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Ijin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah TBK tahun 2015 hingga 2022 Kali ini 11 orang istri para tersangka diperiksa Direktur Penyidikan Jaksa Agung Mudal Tindak Pindana Khusus atau Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi menyebut hal itu bertujuan untuk menelusuri Dukaan Tindak Pindana Pencucian Uang atau TPPU oleh para tersangka Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi Kuntadi menyebut pada pemeriksaan itu penyidik akan menelusuri dan memastikan perihal aset-aset para saksi dan tersangka Dari situ akan dilakukan klarifikasi terhadap harta ataupun aset milik para tersangka Kuntadi menyebut selain terhadap 11 istri tersangka Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap tersangka HLN dan tersangka RL Materinya masih sama yakni perihal harta dan aset Lebih jauh ketut menuturkan hingga kini Kejagung telah memblokir 66 rekening dan 187 bidang tanah atau bangunan dalam perkara itu Penyidik juga menjita sejumlah uang tunai 55 unit alat berat dan 16 unit mobil Sejauh ini kejagung sudah mencerah 21 tersangka dalam kasus korupsi tima Perkara ini sendiri memang paling menarik perhatian beberapa waktu terakhir Tajuk lengkap perkaranya yaitu dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas tima Wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timat TBK tahun 2015 hingga 2022 Tersangka perintangan penyidikan 1. Tony Tamsil alias Aki atau TT Tersangka pokok perkara 2. Suwito Gundawan atau SG selaku komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di pangkal pinang bangkabel itu 3. MB Gundawan atau MBG selaku direktur PT SIP 4. Tamron alias Aon atau TN selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CPPIP 5. Hasan Ji atau HT selaku direktur utama CPPIP 6. Huang Yung alias Buyung atau BY selaku mantan komisaris CPPIP 7. Ahmad Albani atau AA selaku manajer operasional tambang CPPIP 8. Robert Indarto atau RI selaku direktur utama PT SBS 9. Rosalina atau RL selaku general manager PT TIN 10. Suparta atau SP selaku direktur utama PT RBT 11. Rejo Andrian Syah atau RA selaku direktur pengembangan usaha PT RBT 12. Mokhtar Riza Palih Vita Berani atau MRPT selaku direktur utama PT Tima 2016 hingga 2011 13. Emil Hermindra atau AE selaku direktur keuangan PT Tima 2017 hingga 2018 14. Alwin Akbar atau ALI selaku mantan direktur operasional dan mantan direktur pengembangan usaha PT Tima 15. Helena Lim atau Helen selaku manajer PT KSE 16. Harvey Moise atau HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT 17. Henry Lee atau HL selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT TIN 18. Fendi Lee atau AFL selaku marketing PT TIN sekaligus adik Henry Lee 19. Surranta Wibowo atau SW selaku kepala dinas SDM Bangka Belitung 2015 hingga 2019 20. Rusbani atau BN selaku PLT kepala dinas SDM Bangka Belitung Maret 2019 21. Amir Syahbana atau AE selaku PLT kepala dinas SDM Bangka Belitung Selain artis cantik Sandra Dewi istri tersangka Harvey Moise yang telah diperiksa terkait tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi tataniaga komoditas Tima, terbaru Kejaksaan Agung juga memeriksa ibu rumah tangga berinisial AFNI sebagai saksi. Saksi tersebut diduga merupakan istri dari pengusaha asal Bangka Belitung salah satu dari 21 tersangka kasus korupsi Tima. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan. Hal ini disampaikan Kapus Pankun Kejagung Ketuk Semedana, saksi yang diperiksa merupakan terkait dengan penyidikan perkara kasus Tima yang melibatkan tersangka kehamran alias AL dan para tersangka lainnya. Seperti diketahui kasus korupsi Tima, ibarat membuka kontak Pandora di mana ada banyak sosok-sosok yang terseret di dalamnya. Karenanya, Kejagung butuh kefokusan ekstra untuk membongkar kasus tersebut hingga ke akar-akarnya tanpa kebang pilih dan tidak salah sasaran. Ayo Kejagung jangan tunggu lama, segera bentaskan kasus Tima hingga ke akar-akarnya. Terima kasih telah menonton!